Ada yang mau bertanya? Ya silahkan mas Sebut nama dan dari media mana? Kalau saya pribadi sih ya di lapangan ya main semaksimal mungkin Ya sebagus mungkin biar gak semua orang kecewa sih seperti itu Jadi Grego Kalau dari saya mungkin sama kayak Yere ya Terus juga mungkin ditambahin karena semua orang ngeliat gitu kan Apa yang kita lakukan di lapang gitu Jadi pengen sih untuk gak mikirin itu sebagai beban Dan juga mungkin akan lebih fokus ke hal dimana yang bisa saya kendaliin aja Contohnya mungkin All Out saat main itu juga menampilkan yang terbaiknya Jadidisa sekarang Kalau di pribadi saya hampir sama ya Ya kita gimana caranya kita di pertandingan berikutnya lebih evolusi lagi Dengan partner ya lebih mau gak mau parah ya Oke mas Baik ada pertanyaan? Ya mas Kalau untuk kesembuhannya itu udah lebih baik daripada di Malaysia Kayak kemarin pas pulang mulai latihan kayak Kakinya udah bener-bener kayak gak ada rasa sakit Terus sudah mulai berani lompat mundur ke belakang Jadi lebih siap dibanding di Malaysia Untuk traumanya mungkin Ya lebih ke pasangan ya Minta tolong ke perang kayak Semangatin atau ya pokoknya lebih ke partner sih untuk semangatin Nanti saat di lapangan Kita kan udah sering ketemu ya saat latihan Jadi ya mungkin lihat-lihat di video sebelumnya aja sih Saat bertanding kan udah berapa kali ketemu Tiga kali kalau gak salah Jadi lihat di video-video sebelumnya aja sih Seperti itu Oke terima kasih Ya mas silahkan Yang kedua dulu saya jawab Tadi pagi saya teman mereka latihan Sambil berdiskusi tentang segala hal Yang bisa membuat mereka memiliki mental bekal Jadi sama dengan sore ini juga Ketika ganda putra Karena ada yang baru datang pagi ini Saya juga teman mereka latihan Sambil berdiskusi Harapan kita tentunya tetap di Ganda putra Karena jika Memiliki pasangan ganda putra yang cukup Kompleks Dan berbagai macam kombinasi Di samping target juara Di samping target juara Tentunya kita ingin berharap target Poin agar Ranking mereka diberi Jadi perbaikan Itu di putra Yang menjadi prioritas Di tunggal putra Kita berharap Setidaknya Jojo dan Ginting Bisa Masuk ke Semifinal Dan dari situ mungkin bisa Menjajah ke final Dan pemain muda kita Ihsan Lumbay Ini menjadi ajang Awal Dia bisa Menemukan ritme Pertarungan Internasional Di kandang sendiri Ini merupakan Suntikan energi buat Ihsan Kita berharap Ihsan bisa Melanjutkan Seniornya Ini di tunggal putra Kemudian di tunggal putri Ada Grego dan Putri KW Yang akan Bermain Grego tentunya bisa Mengukur Sejauh mana Lawan-lawan yang akan dihadapi Tampak kita beri target Sebenarnya Mereka juga sudah tahu Apa yang harus dikerjakan Tapi Dari segi Expo Saya tidak ingin terlalu Membuka Tentang target-target Pada mereka Karena Secara psikologis juga Ini harus kita Kita jaga Mohon Mohon Karena di tunggal putri Ini kan Memang pertarungan Korea Jepang Kita dan beberapa negara-negara Di Eropa juga cukup Kita berharap Grego Putri Ya bisa Lolos Masuk sampai ke Semifinal Untuk terus Mengembangkan Kemudian di Ganda campuran Pasangan Rehan dan Lisa Kemudian Renok dan Mentari Mereka bisa Memberikan kemampuan terbaiknya Kadang-kadang Mix Double ini Sering membuat kejutan Kemudian di Ganda Ganda Putri Di samping Apri dan Fadia Sudah bisa Kembali Bertanding Kita berharap Anak Tiwi juga Bisa Terus Memperbaiki Performanya Karena kita punya Kepentingan Agar Jangka panjang Di dalam Road to Paris Olympic Situation Semua Pertandingan Bisa kita ikuti Ganda Tunggal Putra Putri Maupun Mix Double Putra Putri Ini yang Ini yang Bisa kita